Mari lanjut lagi, Gas Ken. Di lapangan, Su Uzu dan para pemuda bermain melawan satu sama lain di lapangan. Pertempuran berlanjut, dan keduanya menunjukkan kekuatan besar. Seolah-olah dua kelompok cahaya bertabrakan, berbagai keterampilan tempur terus-menerus berhadapan. Pemuda itu menjadi semakin berani, momentum seluruh orang terbakar, dan tinjunya terus-menerus melambai. Satu demi satu, tinjunya melonjak, seni bela diri beriak, dan tinjunya luar biasa. Su Uzu juga melonjak energi, menghadapi lawan dengan niat bela diri membelah langit. Karena dia menemukan bahwa niat bela diri lawan agak mirip dengan sky splitting slush. Bergemuruh, keduanya bertabrakan, keempat sisi guncangan bergerak, dan tanah retak. Keduanya bertarung satu sama lain tanpa kata-kata tambahan. Itu hanya pertukaran tinju yang konstan. Ledakan. Itu adalah pertempuran keterampilan tempur lainnya, dan Su Uzu dan lawan mundur beberapa langkah lagi. Pemuda itu berdiri di sana dengan semangat tinggi dan energi yang melonjak dengan kilau. Berdiri di sana, seluruh orang sangat bangga. Banyak orang mengenali pemuda ini, dan mereka semua menatap kosong ke lapangan. Dia benar-benar bisa mengguncang pangeran Wang Zhongding dengan kekuatannya. Su Uzu sangat kuat, dia bisa melawan pangeran begitu dia memasuki harta karun ilahi. Tuan dan Istana Feodal menakutkan. Keterampilan tempur Su Uzu telah mengimbangi lawan, dan dia tidak pernah lebih lemah dari yang kurang beruntung. Ada banyak diskusi, dan reputasi Wang Zhongding terlalu besar. Dia jelas merupakan tipe orang yang paling menonjol di King Su. Bahkan Akademi Jiksia, tidak banyak yang bisa menandinginya. Tapi sekarang, Su Uzu benar-benar bisa melawannya. Ini membuat banyak orang gemetar, dan pertarungan Su Uzu dengan San Shen Zhang barusan bukanlah kekuatan ledakannya yang sebenarnya. Menarik. Tembakan berturut-turut Wang Zhongding gagal untuk menang, dan senyum muncul di wajahnya. Baru saja pemanasan, Anda dapat menjemput saya dan mencoba lagi. Wang Zhongding benar-benar menggunakan keterampilan tempurnya, tinjunya tiba-tiba mengayun dan niat mendominasi meledak. Gemetar. Kekuatan kerusuhan itu seperti banjir meledak bangbangnya. Keterampilan tempur tingkat tiga, cobalah. Wang Zhongding berteriak. Melihat ini, Su Uzu menyapu di bawah kakinya, dan dia menggunakan kaki petirnya. Kakinya tersapu, dan ada suara guntur yang samar. Kedua teknik pertempuran itu saling berhadapan. Retakan. Di tanah yang mereka injak, balok-balok batu biru retak. Dua keterampilan tempur dibagi. Wang Zhongding mengepalkan tinjunya, tinjunya sedikit menyakitkan, dan pupil matanya sedikit berkontraksi. Menatap lurus ke arah Su Uzu. Dia benar-benar terkejut. Setelah dia menggunakan teknik pertarungan peringkat ketiga, dia benar-benar memblokirnya, dan tangannya terasa tidak nyaman. Kekuatan ini memang kuat, tidak heran dia memaksa masuk ke kebun bambu kemarin. Su Uzu juga terkejut di dalam hatinya, dia layak menjadi putra seorang pangeran. Meskipun Wu dikuat, dia masih kalah dengannya. Angkat aku lagi. Saat berbicara, Wang Zhongding melemparkan pukulan lagi. Pukulan itu seperti air terjun, dan nyala api meluap. Kekosongan yang bergetar-bergetar hebat, dan bahkan memicu kekosongan. Dia menabrak Su Uzu dengan kuat, dengan momentum yang tak tertandingi. Tinju Ben Yan Wang Zhongding memukul keterampilan tempur puncak peringkat keempat. Pukulan ini adalah keterampilan tempurnya yang membanggakan, dan ketika dia meninju, itu sangat menyilaukan, dan kekosongan yang mengejutkan bergemuruh. Su Uzu tidak menghindar, dia meremas segel di tangannya dan langsung menggunakan zau tianyin. Cahaya meledak, dan ledakan itu bertabrakan dengan tinju seperti air terjun. Pada saat itu, banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak memejamkan mata. Su Uzu dan Wang Zhongding mundur pada saat yang sama, dan keduanya mundur puluhan langkah berturut-turut sebelum mereka menstabilkan angka mereka. Wang Zhongding berdiri diam, tangannya yang gemetar tersembunyi di belakangnya, dan setelah menatap Su Uzu sejenak, dia berbalik dan berjalan ke loteng, dan pada saat yang sama menginstruksikan pelayan itu, bawa para tamu terhormat ke atas. Wang Zhongding berjalan cepat ke loteng, dan tepat setelah masuk, dia menutup mulutnya dengan handuk dan batuk. Melihat sapu tangan, dia melihat sapu tangan itu berlumuran darah merah. Wang Zhongding menarik napas dalam-dalam dan menyeka mulutnya. Pergi ke loteng. Di lantai atas, saya melemparkan handuk ke dalam api arang di sebelahnya, dan bagian belakangnya duduk di atas. Su Uzu mengikuti pelayan itu, dia tidak membawa Xuanwei, waktu hampir habis, dia membutuhkan Xuanwei untuk melakukan hal-hal lain. Aku tidak bisa mengirim seseorang untuk membunuhku, akankah pangeran secara pribadi membunuhku Su Uzu muncul dan melihat kalimat pertama Wang Zhongding. Kata-kata itu membuat Wang Zhongding batuk tiba-tiba, dan energi darah yang telah ditekan hampir mengalir ke tenggorokannya lagi. Kakak Su, jangan bicara omong kosong, tidak ada gunanya membunuhmu, kata Su Uzu. Mengapa tidak ada gunanya, membunuhku untuk memprovokasi konflik antara Daozong dan Akademi Jiksia akan membantumu mengusir Akademi Jiksia, kata Su Uzu. Wang Zhongding mengerutkan kening, semua orang tahu bahwa Raja Lu ingin mengusir Akademi Jiksia, tetapi hal semacam ini tidak cocok untuk dikatakan secara langsung. Ketika Su Uzu datang ke sini, kalimat pertama terputus. Kakak Su tidak bisa bicara omong kosong, kata Wang Zhongding kepada Su Uzu. Su Uzu tersenyum dan berkata tiga dewa baru saja datang untuk membunuhku, dan pangeran dengan cepat menembakku, jika kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan membunuhku, aku sulit mempercayainya. Saya mengambil tindakan terhadap Saudara Su, hanya untuk melihat apakah Saudara Su benar-benar mampu. Jika Anda sia-sia bergabung dengan Saudara Su, Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi tamu kehormatan saya. Wang Zhongding memandang Su Uzu dan berkata, pertarungan ini memberiku gambaran sekilas tentang kekuatan Su Kakak, tidak heran dia adalah orang yang mampu membobol Akademi Jiksia kemarin. Saya tidak bisa menerima penjelasan pangeran ini, Anda baru saja datang ke pintu ketika Anda diserang. Saya tidak ingin memikirkannya. Su Uzu berkata, Tuan, mari kita bicara tentang bagaimana Anda ingin saya mati. Saya takut mati. Bagaimana kalau saya bekerja sama dengan Anda dan berpura-pura mati? Bajingan ini, dia menjelaskannya dengan sangat jelas, mengapa kamu bermain-main dan percaya bahwa aku akan membunuhmu. Tidak cukup bagi Akademi Daozong dan Jiksia Anda untuk memiliki keluhan, tetapi Anda juga memiliki keluhan dengan Istana Lusaya. Tapi, dia benar-benar tidak ingin berkonflik dengan Sekte Dao. Wang Zhongding merasa sedikit menyesal, mengetahui bahwa dia akan melihat Su Uzu beberapa hari kemudian. Orang-orang King membersihkan diri, dan Saudara Su dapat pergi untuk menyelidiki, kata Wang Zhongding. Tentu saja saya harus memeriksanya. Tetapi saya tidak memiliki petunjuk apapun sebelumnya, tetapi sekarang pangeran adalah tersangka nomor satu saya. Sayangnya, sang pangeran sangat ramah dan emosional, saya tidak berpikir Anda melakukannya. Tapi, katakan padaku secara intelektual, kaulah yang paling dicurigai. Wang Zhongding menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kakak Su akan tahu bahwa aku akan menjadi temanmu di masa depan. Mudah-mudahan, akan lebih baik jika pangeran dapat terus membuktikan dirinya dengan fakta dan membiarkan saya secara rasional mengesampingkan kecurigaan Anda, kata Su Uzu. Wang Zhongding tidak peduli dengan Su Uzu tentang masalah ini, tetapi berkata, bertemu dengan saudara Su untuk pertama kalinya, untuk membuktikan persahabatan saya. Saya akan mengirim hadiah kepada saudara Su. Hah Su Uzu memandang Wang Zhongding dengan curiga. Wang Zhongding tersenyum dan berkata kepada bawahannya pergi dan bawa hadiahnya. Su Uzu bersorak, tetapi dia ingin tahu hadiah apa yang diberikan pihak lain kepadanya. Melihat Wang Zhongding, dia terlihat yakin bahwa dia akan menyukainya, mungkinkah dia cantik. Juga, dia salah menilai dirinya sendiri, dia jelas bukan orang yang mendambakan kecantikan. Yah, aku tidak tahu apakah itu cantik atau tidak. Kecantikan yang diharapkan tidak muncul, Su Uzu melihat Yue Long. Harus dikatakan bahwa itu adalah gerbang naga yang melompat dengan tangan dan kaki yang patah. Saya mendengar tentang akun saudara Su tadi malam. Saya akan membantu Anda mendapatkannya kembali hari ini. Ini adalah hadiah untuk saudara Su. Wang Zhongding tersenyum pada Su Uzu. Su Uzu memandang Yue Longmen. Pada saat ini, dia terlempar ke tanah seperti anjing mati. Sulit membayangkan bahwa ini adalah murid Akademi Jiksia yang bersemangat. Sabar. Hati Su Uzu sedikit kental, dan dia menjadi semakin waspada terhadap Wang Zhongding. Di Jiceng, pangeran ini benar-benar mematahkan dahan benih Akademi Jiksia ketika dia menyelah. Ini luar biasa. Melompat dari gerbang naga, dia juga merupakan talenta terkenal di Akademi Jiksia. Bagaimana dengan hadiah ini Wang Zhongding memandang Su Uzu dan bertanya. Pangeran benar-benar baik, dan bahkan di Jiceng, dia berani memotong dahan benih Akademi Jiksia. Aku mengagumi dan mengagumi, kata Su Uzu. Saya hanya mengikuti aturan, kemarin Anda memenangkan gerbang naga, dia seharusnya meninggalkan anggota tubuhnya, tetapi dia melarikan diri, saya secara alami akan membantu Anda dengan masalah ini, Saudara Su, kata Wang Zhongding. Pada saat ini, Su Uzu menghela nafas dan berkata apakah ada kesalahpahaman tentang pangeran saya bertemu Yuelongmen dalam pertempuran terakhir kemarin dan membentuk persahabatan yang mendalam untuk ini. Saya tidak ingin menghapus anggota tubuhnya. Wang Zhongding sedikit mengernyit, memandang Su Uzu dan berkata, apa maksudmu? Setelah pertempuran kemarin, Yuelongmen menawarkan untuk menghabiskan 50 ribu tael untuk membeli anggota tubuhnya. Saya berpikir bahwa tidak ada gunanya meminta anggota tubuhnya, jadi saya menyetujui lamarannya. Jadi kami tertawa dan kehilangan dendam kami, saya seorang laki-laki. Sekarang, saya terutama menyukai orang kaya. Jadi, saya berteman baik dengannya. Su Uzu memandang Yuelongmen yang tergeletak di tanah dengan wajah sedih. Saudara Daoyue, Anda tidak mengirim 50 ribu tael. Saya pikir Anda tidak mengingat persahabatan saya. Saya tidak berharap Anda menderita pukulan yang begitu berat. Saya salah paham melihatmu seperti ini membuat hatiku hancur. Yuelongmen memandang Su Uzu dengan wajah sedih. Dia menahan rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya. Meskipun dia tahu bahwa Su Uzu memiliki tujuan lain saat ini, lebih baik mati di tangan Wang Zhongding saat ini. Dan jika dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri, dia hanya bisa mengikuti Su Uzu. Kata-kata itu berbunyi 50 ribu tael. Saya akan segera mengirim mereka ke rumah Anda. Jika 50 ribu tael dikirim ke rumah Anda, taruhan dari kemarin akan terpenuhi. Itu wajar. Saudara Yue, kamu tidak mengerti aku. Ketika kamu mengatakan 50 ribu tael untuk berganti anggota badan kemarin, aku menganggapmu sebagai sahabatku. Persahabatan yang dibuat oleh 50 ribu tael tidak bisa dipecahkan. Su Uzu menghela nafas. Oke, Yue Longmen mengertakan giginya, memandang Wang Zhongding dan berkata, pangeran mengirim Cao Yuanjing untuk memotong anggota tubuhku tanpa alasan, dan Akademi Jiksia tidak mudah diganggu. Untuk aturan yang begitu buruk, Akademi Jiksia pasti akan bertanya untuk itu Anda menjelaskan. Kalimat ini membuat Wang Zhongding sedikit mengernyit, dan dia memandang Su Uzu dan Yue Longmen. Keduanya mencapai kesepakatan 50 ribu tael untuk taruhan kemarin. Jika gurunya tidak diketahui, dia akan mengirim Cao Yuanjing untuk menyerang Akademi Jiksia. Itu melanggar aturan, dan itu akan menjadi masalah besar. Wang Zhongding memandang Su Uzu dan berkata, kakak Su dan Akademi Jiksia berselisih satu sama lain. Itu tidak benar, kata Su Uzu. Kalau begitu Saudara Su tidak ingin menghapusnya Wang Zhongding bertanya lagi. Pangeran berkata dengan hati-hati, Akademi Jiksia adalah Akademi Jiksia, dan Saudara Yue adalah Saudara Yue. Bagaimana keluhan dan keluhan dengan Akademi? Jiksia dapat memutuskan persahabatan antara aku dan Saudara Yue yang berjumlah 50 ribu tael karena kita memiliki persahabatan yang begitu dalam, bagaimana saya bisa rela menghapusnya? Sisi, saya bukan orang seperti itu, kata Su Uzu dengan sungguh-sungguh. Wajah Wang Zhongding sedikit jelek, diawalnya menghapus Yue Longmen karena dua alasan. Seseorang secara alami menunjukkan keagungan Istana Raja Lu, dan memberitahu dunia bahwa dia juga dapat menghapuskan orang-orang dari Akademi Jiksia. Yang kedua adalah untuk memenangkan hati Su Uzu dan dukungan Taoisme. Membunuh dua burung dengan satu batu. Tapi sekarang kata-kata Su Uzu tentang 50 ribu tael persahabatan telah benar-benar menghancurkan kedua burungnya dengan satu batu.